Di part 3 terakhir ya, karena kebetulan juga Bro Yainuddin ini selain pelihara dubia juga pelihara jangrek Nah, kita akan tanya-tanya berkaitan dengan jangrek bro Jangrek untuk saat ini berapa bok di rumah? Dua bok Ada dua bok Sementara dua bok Sementara dua bok, wah gila Ini kalau kita belajar berwirausaha ini ya Sementara dua bok, masing-masing ukurannya Sama, panjangnya ada 3 meter, lebarnya 1,2,5 Jadi dengan dua bok yang masing-masing ukurannya 3 meter x 1,25 Nah, itu sendiri bagaimana bro? Kalau untuk pelihara jangrek itu yang pertama kali seperti apa? Nanti pemeliharaannya seperti apa, terus panennya bagaimana bro? Untuk jangrek itu berbeda sama dubia Kalau jangrek itu kita harus menentaskan telurnya Jadi beli telur ya? Beli telurnya Nah, telur itu kita beli Kemudian kita eramkan Penetasan itu kita campur dengan Apa itu namanya? Yang gergaji halus itu loh Yang seperti serbu itu loh Geraji itu ya? Geraji itu ya? Nah, itu kita campurkan sama TG-nya, telur jangkreknya Kemudian kita semprot dengan air Air biasa, air putih Untuk menjaga kelembapan telur jangkrek Agar bisa menetas maksimal Nah, bukan seperti dubia Dubia itu enak Ketika pelihara Kemudian kasih makan Indukan sudah jadi baby dubia Nah, kalau jangrek enggak Kita harus mengontrol Paling tidak menjaga kelembapan telur Untuk bisa menetas maksimal Nah, jadi kita harus ungkep telur dulu Di dalam kain atau di dalam karung Untuk menjaga kelembapannya itu Agar bisa menetas Berapa lama sampai ini? Nah, dari telur jangkrek awal Itu kita ungkep selama 3 atau 4 hari Iya, 3-4 hari jangan dibuka Nah, setelah 4 hari Kita lihat Nanti kalau sudah ada menetas jangkreknya Jangkrek yang kecil-kecil itu Mungkin sekitar 20 atau 30 persen Kita pindah ke media budidaya Atau di box tadi Nah, di dalam box Kalau sudah kita tebar jangkreknya Kita harus menjaga kelembapannya juga Sering-sering kita tengok Jadi ketika kelembapannya itu kurang Kita semprot Dan nyemprotnya itu setiap hari? Atau malah sehari berapa kali? Semprotnya itu Paling enggak pagi kita semprot Kemudian siang kita cek lagi Kita semprot Tergantung cuaca juga ya? Tergantung cuaca Tergantung daerah masing-masing Ketika cuaca panas otomatis Telur jangkrek bersama Yang serbu gergaji itu kan cepat kering Nah, untuk menjaga kelembapan Harus kita semprot tadi Semprotnya itu pakai? Air putih Dimasukkan ke semprotan yang itu loh Biasanya untuk memandikan burung-burung Jadi tapi yang disetel yang lembut ya? Yang paling lembut Untuk nanti kan kalau terlalu basah Takutnya malah menjadi telurnya itu busuk Jadi jangan terlalu basah Dan jangan terlalu kering Karena kalau kering itu tidak bisa menetas Kalau basah Nah itu malah telurnya itu busuk Nah, biar pas itu Dikira-kira saja Karena ketika kita nyemprot Itu berarti kita seperti ngulet Diratakan Seperti dengan kita ratakan Kalau dirasa cukup basah Kita sudah saja Mending nanti cepat kering Kemudian kita semprot lagi Daripada terlalu basah Malah nanti telurnya itu Tidak bisa menetas Karena busuk tadi Resikonya tidak bisa menetas Tidak bisa menetas Untuk yang jangkrik Susah-susah itu Jangkrik itu Terus ketika sudah menetas Ketika sudah menetas jangkrik kecil Kita Kalau saya Langsung tak kasih pur Karena itu Pur itu mengandung nutrisi Yang mungkin ketika dimakan jangkrik kecil itu Nanti pertumbuhannya itu bisa cepat besar Nah Kemudian untuk minumnya Minumnya kita kasih Sayur-sayuran Seperti Seperti Kul Kemudian sawi putih Untuk gedebok pisang juga bisa Atau mungkin Terkadang saya tak kasih Buah pepaya Itu Pengganti minumnya Buah pepaya ini matang atau Buah pepaya yang masih mentah Malah mentah? Iya Atau kemaramu? Tidak juga? Tidak Mentah Karena Ada cutuhnya Oh iya Ada getahnya ya Teman-teman Jangkrik itu malah suka yang bergetah-getah Buat sebagai pengganti Minumnya tadi Iya Jadi kalau jangkrik itu Tidak dikasih minum air mineral Seperti dubia? Tidak Atau tetap dikasih? Tidak Enggak Kalau saya Dari minumnya itu Dari Gedebok Atau mungkin dari sayuran tadi Tapi saya seringnya malah pakai yang Buah pepayanya tadi Buah pepaya mentah ya Iya Terus sampai usia berapa bro? Makanan ya? Tadi awal ada pora daya tadi? Iya Itu sampai umur dua minggu Paling nggak 15 hari Itu nanti ditambahi dengan hijuan Hijuan itu bisa Daun singkong Bisa daun pepaya Kemudian yang paling bagus itu sebenarnya daun widuri Kalau daun widuri itu Paling disukai jangkrik Karena daun itu mengandung banyak getah Ya Itu daun widuri Plus minum tadi ya 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 Atau bisa Bonggol pepaya Nah bonggol pepaya itu juga bagus Maksudnya batang pepayanya? Iya Batang pepayanya itu Nanti Diris-iris Kalau saya Tak Diris panjang? Iya Itu dipotong-potong panjang Nanti dikasihkan Nanti Banyak yang makan Makan disitu Kita punya videonya Nanti kita tampilkan Itu sampai Derasa Makan itu Itu sampai panen Saya tak kasih sampai panen Nah Jadi kalau jangkrik itu panennya itu Sekitar 28 hari Dari umur dua minggu Saya kasih hijauan sampai panen Jadi tidak putus Langsung kita kasih itu Jadi jangkrik itu Panennya juga bisa tiap bulan Tiap bulan Bisa untuk Apa namanya Ini juga ya sebenarnya Bisa untuk Usaha yang bisa dijaga Bulanan ini juga ya Jangkrik Nah untuk jangkrik sendiri bro Dari Kita beli telur Itu Berapa gram Nanti kalau sudah 28 hari Setar satu bulanan Nanti bisa panen berapa Hitung-hitungannya Nah Untuk jangkrik setengah kilo Atau 5 on 500 gram ya 500 gram 500 gram telur Itu ketika Jadi ya Jadi dari telur Menetas semua Palingkah 90% itu menetas Kemudian sampai panen Tidak ada kendala Itu minimal 100 kilo Satu kuental Satu kuental Itu Dengan caratan Telurnya juga Netasnya bagus Sampai panen Itu juga ada Kejadian-kejadian Sehingga Keterocokan telus Atau kemasukan Kadal Sewu Itu ya Maksudnya Kita berbicara Hal normal Perkiraan normal Dari telur 500 gram Kalau netas Bisa jadi Satu kuental Nah Sekarang nih teman-teman Hitung-hitungannya Ini dapur nih sebenarnya Mungkin di tempat lain Tidak dapet Hitung-hitungannya Kalau telur setengah 500 gram Itu berdasarnya Di harga berapa Karena gini ya Jangkrik itu Ada dua macam Yang satu itu Jangkrik alam Yang satu itu Jangkrik Genggong Jangkrik alam Bisa diterangkan gak Bisa Jadi bedanya itu Kalau jangkrik alam itu Kecil-kecil Kalau jangkrik Genggong itu Agak besar-besar Nah Untuk harga Per On-nya Itu kalau jangkrik alam Itu paling tidak 40 ribu 40 ribunan Per on Itu dikalikan Lima Berarti kan 40 x 5 Sekitar 200 ribu Setengah on-nya itu Sekitar 200 ribu Kalau dijual Kalau dijual Satu kuental itu Kalau disini itu Naik turun ya Itu Kemungkinan 25 ribu Kisaran 25 ribu Per kilonya Per kilonya Berarti kalau Sekental Issa dapat Dua setengah ya Dua setengah juta ya Dua setengah juta Tapi kan itu Belum dipotong Biaya operasional Pur Sebentar Apa namanya Ini juga harga Di daerah lain Mungkin juga Beda-beda ya Ini kita bicara Di Sekitar kita Di sini ya Nah itu Kalau untuk operasionalnya Kurang lebih lah Bicara kasarnya Itu habis operasional Berapa Itu Itu untuk Pur itu Bisa menghabiskan Hampir tiga karung Sebulan itu Berarti Sampai panennya itu Sampai panen itu ya Itu bisa Tiga karung Tiga karung Berarti Sekitar Satu setengah juga Satu setengah juga Itu purnya Katok Ya tadi Itu Kita hitung Kalau pur itu Beda Sama dubia Oh harga purnya Beda Beda Karena Purnya itu Lebih Di bawahnya Lebih murah Sekitar Dua puluh Tiga puluhan Tiga puluhan Tiga puluhan Tiga puluhan Beda Kalau untuk Dubia Dubia itu Lima ratus Soalnya dubia Emang Premium Nah Berarti Purnya Sekitar Satu koma Dua lima puluhan Iya Satu koma Dua lima puluhan Eh Satu koma Tiga ya Sama hew Sekarang Satu koma Tiga Oh iya Terus Tadi Ditambah Kemudian Untuk bibitnya itu Sekitar Dua ratus ribu Berarti Satu setengah Iya Satu setengah Kemudian Ditambah Mungkin Kalau Sayuran Beli Atau Mungkin Ada Ditambah Vitamin Soalnya Ada Banyak Yang Di Online Itu Banyak Yang Dikasih Vitamin Ya ada Ini enggak Signifikan enggak Kalau Saya itu enggak Enggak Signifikan Yang normal Normal saja Itu berarti Operasional Sekitar Di Satu setengah Satu setengah Ditambah Nanti untuk Yang lain-lain Paling Sekitar Dua ratus Tiga ratus Tiga ratus Tiga ratus Sudah Tiga ratus Tiga ratus Tiga ratus Tiga ratus Tiga ratus Tiga ratus Sekarang Satu koma Satu koma Satu koma Lapan Kalau bisa Satu kental Itu Yang kedua Setengahan Berarti Ada Margin Tujuh ratus Ribuan Tujuh ratus Tujuh ratus Tujuh ratus punya 2 box ya bro 2 box, hanya mencoba oke gitu, terima kasih hari ini kita langsung shooting 3 video temen-temen yang belum lihat part 1, part 2, membahas dubia dan ini kita membahas jangre terima kasih bro, semoga sukses selalu dan bisa nyetori dubia baby temen-temen ini ya kalau temen-temen order dubia 0,5 nya telat nah ini memang dari sini yang oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh wa laikum warahmatullahi wabarakatuh ehhh ahhhh ouch ee